Intro Rukyah Rukyah diri Di Rukyah Ibu merukyah diri ibu Paran saya sih ya Mungkin kalau ada air zam-zam Ibu bacakan pada air zam-zam tadi Doa-doa Rukyah diajar ke Nabi SAW lalu minum Itu salah satu caranya Supaya apa Ya mungkin tadi ada jiwanya sedang pergi Jalan-jalan kemana-mana Itu mungkin kita minta Allah untuk Dikembalikan lagi, hati yang mungkin sedang Kalut segala macam, termasuk juga gunakan Tools, tanda kutip Yang Allah berikan dalam Al-Quran Yaitu Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat Ya kalau ada kayak begitu, ada sholat hajat Minta, ya Allah hilangkan malasku ini Hilangkanlah Ketidakaktifkanku ini Hilangkanlah pengecutku ini, minta Ambil wudhu Sholat sunnah dua rekaat Sholat sunnah di waktu-waktu yang dibolehkan tentunya Minta sama Allah Tumpahkan semua sama Allah Apalagi Saya menganjurkan sekali Kalau ibu-ibu atau bapak-ibu sekalian Jam-jam sekalian Yang merutinkan ya Merutinkan Mengeluarkan air mata untuk Allah Itu bagus banget Merutinkan Ya, maksudnya apa? Kita tuh tidak akan bisa menahan beban Bujuh sekalian Serius Beban ini itu sekalian macam Sejati kita tuh berat Kalau kita nih bukan milik kita Hati kita milik Allah Raga kita milik Allah Pikiran kita pun Allah yang pemiliknya Makanya kembalikan semua sama Allah Dalam bentuk apa? Yang ngadu Ngomong Gak mampu ya Allah Mungkin kita juga Anak-anak juga mungkin kita gak mampu didik dengan baik Atau belum mampu dengan keterbatasan ilmu Serahkan semua sama Allah Sehingga nanti Allah akan pandu kita Dan Allah akan berikan hidayah taufiknya Ilmunya, rahmatnya, kesayangan Sehingga itu diperbaiki sama Allah Ya, termasuk juga urusan badan Tadi-tadi gitu kan Ketika pagi-pagi muncul Hal-hal seperti itu Maka coba dilihat malamnya dulu Ngapain? Apa yang ibu makan malam? Apa yang ibu pikirkan malam hari? Atau mungkin coba dirutinkan malam itu sebelum tidur Anda merukyah Baca zikir-zikir sebelum tidur Itu salah satu caranya juga Atau mungkin juga sebelum tidur Minum air madu, air jahe Itu segala macam lah Banyak sekali pilihan yang kita bisa lakukan Ya, sehingga nanti Bangunnya itu dalam kondisi tenang Bangun dalam kondisi yang baik gitu kan Atau mungkin tadi saya jelaskan tadi Ada apa Probiotik, cuka, segala macam ya Itu salah satu caranya kita Ya, dan tadi Tenangkan hati kita Diam, sebentar gitu kan Termasuk Kalau anda lagi sholat Misalkan Sholat-sholat sunnah gitu kan Minta sama Allah Minta sama Allah Jadikan sholatku ini penyajuk hatiku Jadikan sholatku ini Ya Allah menghilangkan penyakit hatiku Boleh, boleh aja Ya, di luar tentunya kita Melakukan sholat tadi Karena Allah kita tambahkan Niat-niat yang lain Yang niat kebaikan Insya Allah setahu saya sih Boleh, boleh saja Termasuk juga dengan Al-Quran Ya Maka di waktu-waktu tertentu Yang memang dianjurkan Membaca Al-Quran Atau kita berzikir Dan memanfaatkan waktu-waktu tadi Contoh mungkin Waktu Al-Quran itu paling baik kapan? Malam Tengah malam Ya Sholat itu paling baik kapan? Tengah malam Sholat malam kan Atau mungkin waktu kita berdoa paling baik Atau mungkin paling dekat kita sama Allah Dimana Waktu kita sedang sujud Memanfaatkan waktu-waktu tadi Tumpangkan air mata Ngomong sama Allah Minta sama Allah Nanti lepas semua itu Beban-beban itu Ya, seperti itu Wallahummanuswab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!